Intro Pengukuhan Pimpinan Ranting Mohamadiyah, Dana Raja, periode 2024-2025 resmi dilantik Tak hanya pengukuhan, PRM Dana Raja juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis sebagai semara kegiatan Pimpinan Ranting Mohamadiyah atau PRM Dana Raja, Kecamatan Merden, Kabupaten Banjarnegara, periode 2024-2025 resmi dilantik di lapangan Desa Dana Raja Ratusan jamaah Mohamadiyah dari seluruh ranting di cabang Merden berbondong-bondong menyemarakan jalannya pengukuhan yang dilanjutkan dengan pengajian Ahad Pagi Dalam kegiatan ini, Panditio juga bekerja sama dengan Klinik Utama Pekau Mohamadiyah Merden dan Amal Usaha Mohamadiyah Kesehatan Lain untuk membuka pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis Ketua PCM Merden Darasu menyampaikan bahwa dalam momen kali ini merupakan sejarah bagi PCM Merden khususnya ranting dana raja yang telah dimakarkan menjadi dua ranting yakni PRM Dana Raja I dan PRM Dana Raja II dan pimpinan ranting dua dana raja kami sangat bersyukur dan berbahagia terima kasih pada Ustaz Jamaluddin Ahmad dari LPCR Pimpinan Pusat Mohamadiyah yang telah berkenan untuk hari ini memberikan support pencerahan pada warga Mohamadiyah secabang Merden Alhamdulillah berkat dukungan semua masyarakat warga Mohamadiyah secabang Merden hari ini kita bisa berkumpul di lapangan desa Dana Raja atas nama dukungannya teman-teman dari rumah sakit PKU Mohamadiyah Banjarnegara dari Klinik Utama PKU Mohamadiyah Merden kami ucapkan terima kasih juga melakukan aksi-aksi sosial pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan Pada kesempatan yang sama, Ketua LPCR PMPP Mohamadiyah Jamaluddin Ahmad mendegaskan bahwa ranting adalah Mohamadiyah yang sesungguhnya karena nyawa Mohamadiyah sesungguhnya ada di ranting Mohamadiyah Ia juga menyampaikan bahwa siapapun bisa bekerja di amal usaha Mohamadiyah namun jika sudah menjadi pegawai maka wajib menjadi anggota Mohamadiyah dan turut aktif dalam kajian-kajian kemuhamadiyahan bilang, jadi kader Mohamadiyah itu berat kalau gak yakin, ragu-ragu, tunda dulu, pulang dulu saja maka bagi saudara-ragu yang sudah diamani jadi pemeriksa Bismillah, kita punya teman dalam kepengurusan Bismillah, kita punya orang yang diajak musawarah untuk menghadapi masalah-masalah dakwah sehingga kalau kita bermohamadiyah sering-seringlah rapat, sering-seringlah musawarah sering-seringlah silaturahmi Dimas Raditya memberitakan dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah